Pada soal ini diketahui segitiga ABC memiliki titik-titik sudut A 8,6 B-4,6 C-4,5 Nah jika A aksen B aksen C aksen adalah segitiga hasil pencerminannya Tentukan koordinat A aksen B aksen C aksen dan luas segitiga tersebut untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan 4 Jadi disini kita akan menentukan koordinat hasil pencerminannya ya Yaitu A aksen B aksen C aksen terhadap garis X sama dengan 4 Kemudian kita hitung luas segitiganya Nah untuk pencerminan terhadap suatu garis X dirumuskan seperti ini Jika kita punya titik X,Y kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan K Menghasilkan bayangan 2K dikurang X,Y Nah yang pertama kita akan coba untuk titik A Koordinatnya adalah 8,6 Nah ini kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 4 Artinya K nya sama dengan 4 Maka kita dapat bayangan yang dihasilkan adalah A aksen 2 dikali K nya adalah 4 dikurang X nya adalah 8,Y nya 6 Nah ini kita dapat A aksen itu 2 kali 4 8 dikurang 8 0,6 ya Nah inilah koordinat A aksen yang merupakan hasil pencerminan dari koordinat A terhadap garis X sama dengan 4 Nah selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa tentukan koordinat untuk B aksen dan C aksen Nah hasilnya seperti ini Nah untuk koordinat B aksen kita dapat 12,6 Untuk koordinat C aksen kita dapat 12,5 Nah selanjutnya untuk menghitung luas segitiganya kita akan gambarkan terlebih dahulu Segitiga A aksen B aksen C aksen Untuk koordinat A aksen itu 0,6 Jadi letaknya disini Nah selanjutnya untuk B aksen 12,6 Dan terakhir untuk C aksennya itu 12,5 Selanjutnya kita hubungkan dari ketiga koordinat ini ya Sehingga membentuk segitiga A aksen B aksen C aksen Selanjutnya untuk menghitung luas segitiganya Disini kita akan gunakan rumus 1 per 2 dikali alas dikali tinggi Nah alasnya adalah A aksen B aksen Dan tingginya adalah B aksen C aksen Nah disini bisa kita hitung Ini sama dengan 1 per 2 dikali Alasnya ini adalah 12 ya Karena dari 0 sampai 12 Nah selanjutnya untuk tingginya Disini kita dapat nilainya adalah 11 Karena dari titik B aksen ke sumbu X Disini ada 6 satuan Selanjutnya dari sumbu X ke titik C aksen Ada 5 satuan Jadi 6 ditambah 5 kita dapat 11 Nah selanjutnya ini bisa kita hitung Sama dengan 1 per 2 dikali 12 dikali 11 Ini kita dapat 66 satuan luas Ya seperti itu Oke saya kira cukup untuk pertanyaan ini Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya